Intro What's up guys, balik lagi di videonya Anggap Panda Di video kali ini gue mau bikin video unboxing lagi Yang sesuai judulnya adalah unboxing fingerboard yang rare, yang langka Yang gue yakin juga gak banyak fingerboarder yang bakal nemu apalagi di Indonesia Jadi penasaran? Apa yang mau gue unboxing kali ini? Yuk kita sama-sama lihat, kelihatan gak? Pocket Money Toys Mini Skateboard Pocket Money Toys Mini Skateboard Isinya ada 2 buah fingerboard Ini gue dapet di Toys R Us di tempat gue tinggal di Saudi Arabia Harganya Rp 9.000 Kalau dirupiahin Rp 36.000 Rp 36.000 karat harganya Ada 2 fingerboard Ada toolsnya Ada 8 ban cadangan Kita lihat aja ya bareng-bareng Gimana nih fingerboard rare ini performanya bisa dimainin atau enggak Jadi yang pertama adalah sugarboard ini dari plastik Ada grip tape-nya Sekilas mirip tech deck tapi lebih panjang dan lebih ramping Kalau tech deck kalau nggak salah 27mm Yang tech deck seri yang lama-lama sekarang tech deck ada yang 32-32mm Tapi yang ini kayaknya 26mm Coba gue cari Gue nggak punya kaliper coba penggaris Dari batas paling luar sampai paling dalam adalah ternyata lebih kecil lagi dari tech deck yaitu 24mm 24mm kecil banget makanya kelihatan panjang Terus jelas wheels of plastic Bahkan trucksnya aja Lobang dari papan ke trucks hanya satu Cuma ada satu Satu bukan empat Jadi gue juga kayaknya nggak bisa pasang ini dengan trucks standar fingerboard atau tech deck Sama Yang kedua juga Toolsnya sih Tools mirip-mirip tech deck lah ya Moe wheelsnya Nah coba Di bongkar dulu Yang satu Kita main dengan satu aja Yang dibongkar yang inilah Nggak suka banget berdua sama grafiknya Coba kita buka Gue penasaran sih sama trucksnya kenapa cuma satu Ya bener teman-teman Truksnya cuma satu Nih langsung lepas Kemudahan kelihatan sih Ntar gue kasih lihat Ya Cuma satu Nih gue splitnya Lobangnya Ada lobang trucks empat Tapi dia masukin Kepapannya adalah lewat lobang kingpin Cuma satu Biji lobangnya Aduh Ini papanin doang Lurus Nggak ada concave sama sekali Lihat Kicksnya Medium Dan Kalau dibandingin sama tech deck Pasti technya luntur banget Tech deck kan keras tuh Patah nih kayak gue gini Nah Sekarang Sekarang kita coba Bisa nggak sih dimainin Pertanyaannya kan itu Kalau ada fingerboard murah Bisa nggak sih dimainin Kita coba Sampai coba Oli 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 gitu ya Susah Tapi bisa Tinggal Bila pressure clip Oh bener pakai reo kesimpulannya ini sebenarnya buat teman-teman yang belum punya budget atau misalkan bisa ketemu fingerboard seperti ini kurang lebih di Indonesia kalau mau belajar bisa dipainin sebenarnya tapi memang tidak seenak dengan fingerboard yang pada umumnya minimal tech deck ini jauh dari bawah tech deck kalau tech deck dari segi shape pun sudah mirip dengan fingerboard yang profesional, tapi ini benar-benar jauh, gak ada concave, kick emetelnya gak jelas papannya juga lembek banget wheelsnya wheelsnya kurang lebih sama ya sama tech deck tapi masih agak lebih bagus tech deck yang sekarang sih gue pribadi belum beli tech deck yang keluaran 2020 yang sekarang lagi rame yang lagi viral ada di toko mainan segala macem gue belum nyobain jadi gue belum bisa ngasih komparasi tapi dengan tech deck yang dulu gue pernah punya ya gak terlalu jauh beda lah wheelsnya tapi trucks jelas ini gak apa gak bagus lah ya dipakai juga buat grind juga gak enak ya jadi kalau buat temen-temen yang kebetulan memang belum ada duitnya buat beli tapi pengen belajar main fingerboard atau mau coba-coba ya kalau nemu di Indonesia ya beli ya silahkan kalau mau beli tapi kalau menurut gue sih sayang harganya kalau dirupiahin kan 36 ribu atau 35 ribu mendingan nabung lagi sedikit lagi kalau gak salah bisa dapet tech deck yang harganya ada yang 80 ribu kalau gak salah jadi kalau mau coba mulai main minimal cobalo dengan tech deck atau kalau misalkan mau nabung sedikit bisa beli ke brand-brand yang jual setup pemula seperti Rainwood jual setup pemula terus juga ada beberapa brand lokal yang suka ngasih sale atau cek aja langsung ke Yogyakarta fingerboard shop disitu bisa tanya-tanya sama mas Krishna kira-kira punya budget berapa dan bisa didapetin setup yang seperti apa mas Krishna akan welcome sekali akan bantu teman-teman yang buat mau belajar main fingerboard dengan setup yang murah sesuai dengan budgetnya jadi gak perlu harus langsung main fingerboard tuh dilihat mahal seperti harus beli setup yang import kurang lebih seperti ini yang punya gue yang kebetulan ini kan juga dikasih atau setup lokal yang profesional juga mungkin budgetnya gak nyampe kira-kira 300 ribuan ke atas jadi ya mendingan minimal coba pake tech deck atau ke Rainwood atau kontak mas Krishna cari minta fingerboard setup full setup yang sesuai budget pasti ada nabung sedikit tapi gue jamin bakal berguna sih karena lebih enak dimainin juga dan ya pokoknya itu juga ada mensupport juga brand-brand lokal kita yang memproduksi fingerboard sekali lagi makasih udah nonton video gue yang sekarang nih unboxing video yang bener-bener rare gue rasa sih gak ada di Indonesia karena gumbinya juga disini di Arab Saudi di Toys R Us makasih udah nonton jangan lupa subscribe ke channel gue pribadi disini dianggap anda atau channelnya Papanjari Official follow kita di Instagram di Papanjari Official keep fingerboarding and keep support the local fingerboard scene bye for now makasih udah nonton kemudian selamat menikmati